Bahwa kami menolak proyek Ego City yang mendolimi masyarakat terbang. Takbir! Allah SWT! Takbir! Allah SWT! Takbir! Allah SWT! Saya dengar kabar bahwa Ustadz Abdus Somad yang kita cintai, UAS, mendapat panggilan polisi. Kita kaget, saudara. Seorang Ustadz Abdus Somad yang menyuarakan kebenaran, membelah bangsa Melayu, mendukung perjuangan bangsa Melayu, saudara, kemudian dianggap sebagai penjahat, kita tidak akan ridok dan kita tidak akan terima. Betul? Takbir! Saya mau tanya, Ustadz Abdus Somad itu pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Pecundang atau pejuang? Di rempang dan sekitarnya, masyarakat sudah tinggal di situ dari tahun 1700-an. Terus sekarang anak ujungnya modusif. Dari mana ceritanya? Terus mau dikasih sama orang yang namanya Tommy Winata. Iya! Saudara siapa dia? Mentang-mentang banyak duitnya, mentang-mentang banyak hartanya, terus mau jadi cagoan di negeri ini. Dia mau beli semua pejabat untuk diadu dengan rakyat, kurang ajar! Saya ingatkan kepada semua naga-naga, semua naga-naga jaga, sikapmu, jangan ganggu peribuni, jangan ganggu umat Islam. Kalau kalian terus mengganggu umat Islam, besok kalian akan jadi cacing. Bukan naga lagi saudara. Saya mau tanya semua, siap jadikan naga sebagai cacing? Takfir! Salam alam Nabi. Kita gak ngiri umat Islam, betul? Betul? Urusan mereka kaya raya saudara, tapi jangan ganggu kita dong. Jangan mentang-mentang terus punya duit. Saudara kita mau diusir dari kampung halamannya, yang dia sudah tinggal di situ ratusan tahun, kurang ajar! Jadi sekarang saya mau tanya, kalau warga rempang sekarang melawan, wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar saudara. Eh, tahu-tahu, begitu mereka melawan, mereka disebut penjahat. Yang penjahat bukan mereka, lu yang jadi penjahat. Yang ngusir masyarakat yang penjahat, betul? Oligarki yang dolem yang penjahat, betul? Oligarki busuk yang penjahat, betul? Takfir! Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, kalau begitu saya mau tanya, apa kita mau kondisi begini terus? Apa mau begini terus? Betul! Kalau begitu rezim ini harus kita ganti segera, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Masalah pembangunan Pulau Rempang yang diizin kontrakan 190 tahun kepada Cina, itu zaman SDY. Terjadinya kontrak tersebut, Pulau Rempang, sama pihak wira swasta, pada masa jaman ISBI 2004. Sedangkan si Jokowi jadi presiden 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024. Di mana kekonoan Pak Jokowi? Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. dan yang memperkonstribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina. bukan Habaib yang mengaku mulia. Lalu, investasi itu dari mana yang ke Indonesia ini? 50% lebih berasal dari etnis Cina, yaitu dari Cina sendiri, Singapura, Hongkong, dan Taiwan. Tidak tercakap dari Yaman Selatan. Mungkin kecil sekali atau bahkan tidak ada. Jadi, kalau ngomong mulia-mulia, itu siapa yang lebih mulia dalam berkonstribusi, membangun negara ini, menjediakan jutaan lapangan pekerjaan, mengasih pekerjaan kepada peperibumi, para makan, para sekolah. Oleh karena itu, bos sembua dengan klaim Habib-habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad s.a.w. lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata. berkonstribusi terhadap pembangunan negara itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap peribumi akwal. Keturutan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri ibu pertiwi ini janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita karena mereka akan menyerumuskan kita penduduk perindu peribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini meskipun berbeda-beda terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan selama kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini tapi mereka berusaha mengacaukan kita ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya untuk itu saya mengucapkan lagi kepada turunan-turunan Yaman tolong Anda di media sosial itu terlalu terlalu sembrono dalam omongan dan betul kata itu tidak akan tidak ada menyucukkan hati bagi kami seorang bumi Indonesia tersinta ini di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak bukan diangkat terajatnya tapi dijadikan sebagai budak budak manusia diajak demo yang tidak ada manfaatnya bukan demi agama bukan demi Rasulullah bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak tetapi hanya demi namanya semata maka ini memanfaatkan umat islam untuk kepentingan pribadi para ulama tidak boleh diam lagi jangan lupa umat islam dijaga layak solat tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak mau mendoakan habib umat islam mulai menggayak mulai mengkoreksi habibnya mulai mengkoreksi mulai mengkoreksi ulama ulama dari anak cucu Nabi Muhammad s.w. yang seperti itu mirip dengan iblis orang yang seperti itu mirip dengan iblis mirip dengan iblis sekarang lagi ramai ini an gus 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 abc d wak ramai ane puyeng wudah bodoh amat biarin aja bib ada sekarang yang bilang belajar tuh ke habib jangan ke yang lain supaya tidak sesat kalau habibnya blow on kalau habibnya sesat gimana emang gak ada habib yang sesat ada gitu habib yang jadi antek belanda banyak dulu iya yang jadi sahabatnya belanda jadi kenil kemudian jadi informan belanda habib ada punya kakek yang baru dijelek-jelekin habib Osman bin Yahya dibilang antek belanda zaman dulu itu belanda luar biasa habib Osman punya langkah belah memang dalam kitabnya man hajul istigama ada membahas untuk tidak ada pemberontakan bib apa emang begitu semua klan balau itu begitu apa banget tanah kalau habib Osman bin Yahya antek udah ngaku aja antek selesai beres jangan pake kelat kulit sana sini al-ulama waras tulambiyah pewaris para nabi itu ulama bukan habib iya memang bener habib cucunya nabi Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan Gak tau dia belajar dari mana Cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya Kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning Nah Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab Dari kiri ke kanan Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga gitu ya? Fidem di Minal Mumin Ya Kruj ini Ini emang Emang secara susunan kata itu gak memungkinkan gitu Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya Di depan Repili Harun dan disaksikan oleh semua orang Dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar gak bisa baca kitab Kalau dari sini gitu ya Setelah ini masih ada orang mengikuti Nabi Bahar Saya bingung itu karena apa? Dari sisi keilmuan dia gak ada Dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian Apa namanya Diragukan karena nasabnya terputus Nasab Ba'alawi Dari sisi pengetahuan, keilmuan Juga jelas diragukan karena gak bisa baca kitab Jadi kalian mau ngikut soal apanya? Satu Habib Walaupun Habibnya jahlur Maksudnya bodoh kata Iwan Itu ukurannya perbandingannya Amat 70 kiai yang alim Kami adalah majikan kalian Kami adalah pemilik bangsa Kami adalah pemilik kegantuan masyarakat Kita orang Indonesia Penjadangan semua punya hak untuk hidup nyaman Merdeka Jangan mau diperkudap Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk Kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia Menjadi tameng hidup mereka Jangan mau Dengan doktrin Di darah kami mengalir darah Rasul Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah Kami ini cucu Rasul Maka siap kalian bela Habib Bela kami Siap kalian antat senjata untuk Habib Yang dibelanya mafia Yang dibelanya begundar Siap korbankan nyawa demi Habib Siap korbankan darah demi Habib Siap korbankan nyawa demi Habib Siap Allah Ada orang ngajak-ngajak perang Megangin mi teriak-teriak Siap perang Siap Siap perang Siap Siap perang sama siap Siap serbu istana Siap serbu istana Siap ambil alih kekuasaan Takbir Siap berjihad Saya ingatkan kepada semua teman Islam Siapkan senjatamu Siapkan senjatamu Kalau besok ada panggilan jihad Siap berjihad Siap berjihad Pancasila Sukarno ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan pidanya siap Bukan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Kanan di salib itu ada jin kapir Hallelujah Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tidak lancar Kita percaya salib itu lambang mulia Bukan jin Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh Banyak sekali ulah Habib-Habib Yang merendahkan bangsa Indonesia Keluarga yang pribumi dikatakan sebagai budak Oleh Habib dari Yaman Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu Dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri Dihasut diadu domba Diperdaya dan diperalat Bahkan diperbudak Oleh manusia-manusia keturunan Yaman Yang notabene datang Dan belum jelas juga Habib asli atau bukan Disuruh lakukan cek keturunan Dia takut Gak berarti Peribumi harus bangkit Jangan mau lagi diinjak-injak Oleh Arab Yaman Yang aku ngaku sebagai Habib Jangan mau lagi Dikibuli oleh orang-orang Seperti Ba'ar Smith Dari Sri Sihab Yang aku ngaku sebagai Habib Tidak usahlah Panggil Habib-Habib Seakan-akan keturunan Arab Kastanya lebih tinggi Dari keturunan Peribumi Atau keturunan Cina Seakan-akan Cina dan Peribumi Di bawah orang Arab Namun Cina Sudah menjadi nomor satu di dunia Dan saya percaya Indonesia akan jadi negara baju Dengan mayoritas Peribumi Seharusnya Arab Yaman Seharusnya belajar Dari negeri Cina Seperti kata kita suci Belajarlah sampai negeri Cina Kalau kemarin saya masih dapat informasi Di rempang dan sekitarnya Masyarakat tinggal di situ Tahun 1800-an Ternyata Masyarakat sudah tinggal di situ Dari tahun 1700-an 1720 mereka mulai masuk Ke pulau-pulau tersebut Begitu tahun 1780 Betul Tentara Belanda Masuk sudara Perang bertempur Orang-orang yang tinggal di pulau tersebut Termasuk kakek moyangnya Warga rempang Mereka yang perang Mereka yang melawan Belanda Dan akhirnya mereka mendapatkan kemenangan Sudara Terus sekarang anak cucunya mau dusir Dari mana ceritanya Terus mau dikasih sama orang yang namanya Tommy Winata Sudara siapa dia Mentang-mentang banyak buitnya Mentang-mentang banyak hartanya Terus mau jadi jagoan di negeri ini Dia mau beli semua pejabat Untuk diadu dengan rakyat Kurang ajar Nah jadi jangan Negara ini selalu merasa benar Kalau rakyat selalu dianggap salah Apalagi Saya tunjukkan lagi sudara Apalagi Sudara-sudara kita Di Barelang Sudara Pulau Batam Kemudian Rempang Galang Sudara Itu sudah ada keputusan Wari kota Batam Semua nama desa yang ditulis disini Sudara Dinyatakan Dilindungi Budayanya tidak boleh dirubah Tidak boleh diganggu Sudara Ini keputusan Wari kota Batam Tahun 2004 Baru kemarin Dia dapat jagar budaya Desa-desa itu disebut Perkampungan tua Kenapa disebut Perkampungan tua Itu perkampungan bersikara Bagi masyarakat Melayu Sudara Saya ingatkan kepada semua Naga-naga Sudara Semua naga-naga Jaga Sikapmu Jangan ganggu peribumi Jangan ganggu umat islam Kalau kalian terus mengganggu Umat islam Besok kalian akan jadi cacing Bukan naga lagi Sudara Saya mau tanya semua Siap jadikan naga Sebagai cacing Takbir Saluh alam nabi Umat islam Tidak pernah ganggu mereka Mereka mau punya hotel Silahkan Mereka mau punya Real estate Silahkan Mereka mau punya Uang triliunan Yang tujuh keturunan Tidak habis Kita gak ngiri Umat islam Betul Betul Urusan mereka Kaya raya Sudara Tapi jangan ganggu kita Jangan mentang-mentang Terus punya duit Sudara kita mau diusir Dari kampung halamannya Yang dia sudah tinggal Disitu ratusan tahun Kurang ajar Tadi pagi Saya sempat Kaget Sudara Saya dengar kabar Dari kawan-kawan Di Batam Dan Riau Bahwa Ustadz Abdus Somad Yang kita cintai UAS Mendapat panggilan Polisi Kita kaget Sudara Saya minta bantuan Kepada pengacara Hubungi kawan-kawan Yang di Riau Hubungi kawan-kawan Yang di Batam Apa betul ini Ustadz Abdus Somad Dapat surat panggilan Karena kita marah Sudara Kalau seorang Ustadz Abdus Somad Yang menyuarakan Kebenaran Membelah Bangsa Melayu Mendukung Perjuangan Bangsa Melayu Sudara Kemudian dianggap Sebagai penjahat Kita tidak akan Ridok Dan kita tidak akan Terima Betul Takbir Saya mau tanya Ustadz Abdus Somad Itu pecundang Atau pejuang Pecundang Atau pejuang Pecundang Atau pejuang Beliau bukan Penjahat Sudara Nah Akhirnya Sudara Tadi pagi Saya sempat Ceramah Di kondet Saya kritisi Soal ini Kita tumpahkan Kemarahan kita Kita tidak terima Kalau Ustadz Abdus Somad Yang sedang getol Membelah Bangsa Melayu Yang tertindas Kemudian Menjadikan Penjahat Saya ingin ingatkan Semua pemimpin Indonesia Kalian kan Muslim Santu Tundang kepada Rakyat Jangan cekimaki Rakyat Jangan bohongi Rakyat Jangan tipu Rakyat Jangan tindas Rakyat Jangan colimi Rakyat Jangan cekimaki Masyarakat Masyarakat Jangan cekimaki Jangan cekimaki Jangan cekimaki Nah kalau begitu Sakit Petugas cekimaki Petugas kesehatan Jangan cekimaki Jangan cekimaki Jangan cekimaki Jangan cekimaki Jangan cekimaki opini kalian di kolom komentar banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina peribumi sebut saja Habib Anies al-Atas yang di atas mobil komando di depan jamahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak kami adalah majikan kalian kami adalah pemilik bangsa kami adalah pemilik kedaulatan ucap si Habib Hanif coba cek dulu keturunan si Habib-Habib ini dia ngaku-ngaku Habib apa betul dia keturunan Nabi Hanif al-Atas ini sudah merendahkan peribumi seakan-akan derajatnya di atas peribumi Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi ucuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat rakyat yang mana yang kamu bela lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya yang jelas dalam video tersebut Hanif al-Atas meneriakan bahwa dia adalah majikan warga yang peribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli para pengikut dan umatnya lebih parah lagi mau saja dijadikan budak oleh Hanif al-Atas peribumi harus bangkit jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib saya mengajak para peribumi untuk bangkit memiliki jiwa nasionalisme rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Barsmith dan Rizik Sihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib kebangkitan peribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain terutama Arab Yaman orang-orang seperti Bahar dan Rizik Sihab mereka ngaku-ngaku sebagai Habib bisa saja mereka Habib palsu karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat lihat si Bahar dan si Rizik dari miskin jadi kaya Barsmith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah kalau mobilnya dijual semua mungkin mencapai hingga puluhan miliar yang menjadi pertanyaan apakah dia membayar pajak lalu dari mana penghasilan miliarannya itu dengan cerama dan menjual ayat si Barsmith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran coba cek pajaknya apakah dia membayar pajak tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali ada juga murid dari Barsmith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Jai Alim mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut dia dudomba diperdaya dan diperalat bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene mendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan disuruh lakukan cek keturunan dia takut, gak berani berani tidak mereka yang mengaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi kalau para Habib tidak berani melakukan tes jangan disanjung-sanjung apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian seperti Barsmith, Rizik Sihab, dan Abdul Somad dan penceramah-penceramah lainnya jangan usahlah panggil Habib-Habib seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan Peribumi atau keturunan Cina seakan-akan Cina dan Peribumi dibawah orang Arab namun Cina sudah menjadi nomor satu di dunia dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas Peribumi seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina seperti kata Kitab Suci belajarlah sampai negeri Cina begitu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Barsmith, Rizik Sihab, dan Abdul Somad di kolom komentar jika kalian setuju dengan pendapat saya ayo tekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan